Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Kembali di Giripurama channel Pada kali ini Saya akan coba memberikan tutorial Cara menggunakan SWR Dan power meter Dari diamond Tipe SX200 Seperti apa Tutorialnya Ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk subscribe Dan like Agar saya dapat membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Tetap disini Di Giripurama channel Untuk tutorial ini Saya akan coba mengukur Daya dan SWR Dari perangkat radio rig Berjenis Alinko Dengan tipe DR135 MK3 Seperti apa Kita lihat Ini dia Perangkatnya Akan kita coba Kembali lagi ke SWR Sebelum kita ukur SWR Harus kita hubungkan dulu Ke Dummy load Sebenarnya tidak harus Jadi saya Menggunakan Dummy load Agar radio ini aman Jadi kalau saya gerakan frekuensinya Ke frekuensi yang Rendah maupun tinggi Dia tidak pengaruh Terhadap antenenya Karena Untuk beban antene Sudah saya simulasikan Dengan Dummy load Dummy load ini Berbeban 50 ohm Ibadensi yang Harus dicapai Dari sebuah antene Jadi antene itu Antene yang bagus itu Harus beribandensi 50 ohm Terhadap frekuensi kerjanya Jadi agar Tidak pengaruh Dari frekuensi yang Kita cobakan Maka saya menggunakan Semacam Beban tiruan Dummy load Disebutnya Ini dia Nah Dummy load ini Dihubungkan ke Konektor Antene Dari perangkat SWR SX200 ini Yang ini Ini untuk Antene Yang ini ke TX Atau ke RIG Radio yang akan kita ukur Pertama-tama Kita akan mengukur Power Dari Alinko 135 DR1035 Caranya adalah Untuk bagian power ini Kita pastikan Di posisi Forward F FWD Forward Nah untuk Bagian function Kita arahkan Ke bagian power Ini ada 3 SWR Kalibrasi CAL Dan power Nah untuk Yang terakhir Adalah bagian Range Jadi SWR SX200 ini Bekerja pada Frekuensi Direntang 1,8 Hingga 200 Mega Hatt Radio akan kita ukur Akan saya tetapkan Frekuensinya Di 144 Mega Hatt Jadi Masuk Direntang Frekuensi Dari Kerja Dari SWR ini Atau power meter ini Nah untuk Range ini adalah Untuk Mempartisi Daya yang akan Kita ukur Jadi kalau Secara Spesifikasinya Alinko DR135MK3 ini Bekerja Pada daya Untuk Hight itu 60 Watt Ya Dia ada Hight Middle Low Nah untuk Middle nya itu Biasanya bekerja 25 Watt Sedangkan Low nya di 10 Watt Nanti kita ukur Apakah masih Konsisten pada Daya tersebut Karena ini Radio bekas ya Yang saya pergunakan Sudah cukup lama Nah Untuk Mengukur Hight Terlebih dahulu Karena rentangnya Di 60 Watt Maka saya akan Rubah Range nya ini Harus Di kisaran Lebih tinggi ya Ini kan hanya 5 Watt 20 Watt 200 Watt Berarti kita akan Pindahkan selektornya Ke bagian 200 Watt Kita akan Cobakan Posisi Hight Ya Saya pindahkan dulu Posisi Hight Terlihat Disini Menunjukkan Angka Untuk Hight itu Sekitar 35 Watt 35 Watt Ini tandanya Radio ini Sudah drop Ya Dayanya Tidak lagi 60 Hampir setengahnya Drop 35 Watt Jarumnya Menunjukkan Di antara 3 dan 4 Coba Kita Pindahkan Ke bagian Middle Nah Untuk Middle Dia Tidak 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 25 Watt Tapi Kayaknya Sudah Meleret Jadi Skalanya Saya akan Turunkan Ke Skala 20 Watt Disini Kalau Dilihat Ada Di Sekitar 14 Watt Ya 14 Watt Untuk Posisi Middlenya Nah Yang terakhir Untuk Lownya Jadi Untuk Lownya Di 3,5 Watt Ya Jadi Memang Sudah Dayanya Sudah Turun Demikianlah Cara Pengukuran Daya Dari Penangkat Radio Kita Menggunakan SWR Power Matter Nah Untuk Selanjutnya Bagaimana Cara Mengukur SWR Nah Untuk SWR Ini Ada Perbedaan Dalam Cara Pengukurannya Sebelum Kita Ukur Kita Terlebih Dahulu Harus Meng Kalibrasinya Ya Agar Memastikan Ketika Kita Ukur Matter Ini Sudah Terkalibrasi Terhadap Frekuensi Kerja Dari Radio Yang Kita Ukur Sebagai Contoh Kita Akan Mengkalibrasi Terlebih Dahulu Radio Rik Kita Jadi Pertama Kita Akan Pindahkan Selektor Di Function Ke Arah Kalibrasi Ya Setelah Itu Kita Tekan Tombol PTT Jadi Radio Dan Kita Putar Tombol Kalibrasi Sampai Jarumnya Mengarah Ke Paling Akhir Kalibrasi Disini Ada Tanda Kalibrasi Jadi Sejajar Dengan 225 Ya Pastikan Sudah Sejajar Bila Sudah Sejajar Tandanya Meter Meter Ini Alat Ukur Ini Sudah Sudah Terkalibrasi Pada Frekuensi Kerja Dari Radio Nah Setelah Selesai Dikalibrasi Kita Pindahkan Selektor Fungsi Ini Ke SWR Dan Kita Kembali Tekan PTT Disini Tidak Ada Pergerakan Menengedakan Bahwa Beban Ya Atau Prakteknya Itu Antene Sudah Bagus Sudah Berepedansi Dengan Frekuensinya Satu Berbanding Satu Ya Jadi Antara Rependansi Kabel Antene Dan Dependansi Antenenya Sudah Bagus Ya Dipastikan Daya Yang Dipancarkan Akan Loss Keluar Malang Antene Dengan Sempurna Jadi Indikator Bahwa SWR Bagus Dari Antene Yang Kita Gunakan Adalah Alat Ukur Meter Harus Di Bawah 1,5 Ya Kita Melihatnya Adalah Bagian Atas Untuk SWR 1,5 Disini 1,5 2,3 4,5 10 Hingga 100 Jadi Kalau Di Luar Itu Di Atas 1,5 Ini Harus Pas Pada Kemungkinan Daya Yang Balik Kedalam Radio Akan Besar Sehingga Radio Kita Akan Menjadi Lebih Cepat Panas Bila Antene Tidak SWR Cenderung Tinggi Jadi Semakin Jarum Meter Ini Tidak Bergerak Semakin Baik Jadi Tidak Ada Daya Balik Dari Antene Ke Radio Toleransinya Batas Toleransinya Di Kisaran 1,5 Jadi Kalau Jarum Ini Berada Di Rentang 0 Sama Dengan 1,5 Itu Masih Cukup Wajar Yang Tidak Wajar Bila Di Atas 1,5 Ini Kelihatan Sempurna Karena Saya Menggunakan Dami Dami Loot Demikianlah Tutorial Singkat Saya Cara Menggunakan SWR Dan Power Meter Diamond SX200 Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Terus Berkunjung Ke Channel Saya Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye